Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, melaksanakan rapat kerja nasional kelima di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat 24 Mei. Dalam Rakernas kelima, PDIP akan membahas mengenai hal-hal vital partai, salah satunya seperti evaluasi. Politikus serta Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Rakernas kelima juga akan menetapkan sikap politik partai kedepannya dalam menjelajahi landscape politik nasional. Pada kesempatan ini turut disampaikan jika PDIP akan mengatur strategi dalam menghadapi pilkada melalui konsolidasi organisasi partai. Ada pun Ketua Umum Partai PDIP Mekawati Soekarno Putri akan membuka Rakernas kelima hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Irfan Shah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.